Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngopi, Ngobrol, Brakawis, Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips and trick... ...bagaimana sih cara rekam layar di hape Xiaomi... ...sehingga apa yang kita udara itu dapat muncul... ...atau suara yang kita ucapkan itu dapat muncul... ...ketika rekam layar. Mungkin di sini beberapa teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya... ...dan seperti apa sih settingan yang harus kita lakukan. So, buat kalian yang mau tahu, tetap patengin terus ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini... ...saya tunggu untuk kalian subscribe terlebih dahulu ya. Dihitung dari 1 sampai 100. 1, 100. Oke, so kita langsung lanjut saja bagaimana cara settingnya. Kita ketik, ini ada alat. Nah, kita ketik, lalu kita langsung ke rekam layar. Nah, di sini di bagian atas sebelah kanan ada nih pengaturan. Nah, teman-teman kita lihat ini seperti ini ya... ...resolusi, kualitas video, orientasi, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di pengaturan ini, teman-teman klik sumber suara. Nah, ketika kita buka klik sumber suara ini, ada 3 pilihan nih. Ada yang heming, ada yang mikrofon, dan ada yang suara sistem. Nah, di sini saya memilih mikrofon. Kenapa saya pilih mikrofon? Jadi, kalau mikrofon itu ketika kita berbicara... ...nah, suara yang ada di handphone itu seperti misalkan ada pesan... ...itu tidak akan muncul, teman-teman. Tetapi yang akan muncul itu suara kita saja. Suara kita yang melalui mikrofon ini. Jadi, suaranya itu full di luar hape ini, di luar sistem. Nah, kalau suara sistem itu seperti kita main game online nih. Misalkan kita main Mobile Legends, kita main Free Fire. Nah, ketika kita rekam suara, kalau kita menggunakan suara sistem... ...maka yang akan muncul suara itu, ya di hape tersebut... ...misalkan Mobile Legends seperti Victory. Ya, seperti itulah. Tapi, walaupun seberisik atau sebising kita di luar atau di halaman rumah... ...tetap tidak akan ada suara. Tetapi, hanya suara sistem saja yang dapat muncul di video kita. Nah, kalau hening itu suara sistem dan apa yang kita ucapkan itu tidak ada teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat video seperti saya... ...maka teman-teman di pengaturannya itu... ...gunakanlah sumber suaranya itu menggunakan mikrofon seperti saya ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya... ...agar teman-teman dapat menemukan atau dapat melihat lagi video-video terbaru yang saya upload. Terima kasih telah menonton!